Desta Mahendra Putra yang sedang dalam proses perceraian dengan Natasha Rizky mengunggah capture chat dengan anak keduanya, Niska. Momen manis itu diunggah Desta di akun Instastory Instagramnya. Dalam percakapan itu anak keduanya menanyakan apa benar ayahnya sudah tidak lagi syuting di Tonight Show. Pertanyaan itu lantas dijawab Desta bahwa dirinya tetap syuting Tonight Show yang tayang di televisi. Hanya saja dirinya tidak lagi mau syuting untuk Tonight Show premiere yang tayang di Youtube. Desta beralasan dirinya sudah capek dan tidak mau lagi syuting Tonight Show premiere. Dalam momen itu pula Desta memberikan balasan chat dengan kata Love You yang dibalas Love You 2 oleh anaknya. Seperti diketahui, saat ini Desta dan Natasha Rizky sedang dalam proses perceraian. Natasya Rizky mengaku masih menyembunyikan perceraiannya dengan Desta Mahendra dari ketiga anaknya. Pengakuan itu disampaikan Natasya Rizky saat menghadiri sidang mediasi perceraiannya dengan Desta. Dilansir dari Youtube Sambal Lalap, diakui Natasya Rizky, anak-anaknya mulai mencurigai perpisahan kedua orang tuanya. Apalagi, Natasya dan Desta tak tinggal satu rumah selama satu tahun belakangan. Kendati perpisahannya dengan Desta mulai dicurigai buah hatinya, Natasya tetap berusaha berperan sebagai orang tua utuh bagi mereka. Adapun hasil sidang mediasi Natasya dan Desta dipastikan gagal. Keduanya tetap pada keputusan untuk berpisah secara baik-baik. Natasya Rizky juga menjawab soal isu perselingkuhan antara Desta dan Gege Elisa. Namun, saat mendengar nama Gege dan isu perselingkuhan Desta, air mata yang menggelantung di pelupuk mata Natasya Rizky akhirnya tumpah. Ia dengan tegas membantah kabar perselingkuhan tersebut dan mengatakan jika itu adalah fitnah. Itu semua fitnah, itu tidak benar. Desta Masya Allah orang yang baik, beliau baik banget. Ibu tiga anak itu meminta agar masyarakat tidak mempercayai isu perselingkuhan tersebut. Jadi tolong jangan fitnah beliau dengan aneh-aneh. Saya saksi 10 tahun, Desta orang yang sangat baik. Beliau Masya Allah, jadi berita yang diisukan tidak benar. Kita semua jangan menyebarkan fitnah, tegas Natasya Rizky seraya menangis. Natasya Rizky lantas menjelaskan alasannya ingin cerai dari Desta adalah karena perbedaan visi dan misi. Hal itu juga telah disepakati oleh Desta dan dirinya sebelum mendaftarkan perceraian mereka.